Untuk memastikan kondisi keamanan dan ketertiban pasca pelaksanaan pemilihan umum 2019, Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Polisi Denny Gabriel mengunjungi kantor KPU Lubuklinggau. Berdasarkan hasil pantauan Wakapolda menyebutkan situasi kamtip mas, kondusif dan juga aman. Pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 telah digelar pada 17 April lalu. Satu minggu pasca pemilu, situasi keamanan dan ketertiban di Kota Lubuklinggau terpantau aman dan damai. Dan untuk memastikan kondisi keamanan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, Wakapolda Sumsel Brigjen Polisi Denny Gabriel mengunjungi kantor KPU Lubuklinggau. Dalam kunjungan tersebut, Wakapolda dinampingi langsung oleh Wali Kota Lubuklinggau SN Pranaputra Sohe, Porkominda, KPU dan juga Bawaslu. Wakapolda juga memantau langsung sistem formasi penghitungan suara pemilu 2019 Kota Lubuklinggau dan menurutnya situasi keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pemilu 2019 di Kota berselogan sebiluk semare dan sekitarnya ini kondusif dan aman. Kondisi tersebut berdasarkan laporan yang ada, di mana untuk Kota Lubuklinggau selama pesta demokrasi berlangsung hingga kini, tidak ada insiden yang terjadi, begitu kuat secara keseluruhan untuk wilayah Sumatera Selatan. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, dan juga Porkominda. Denny berharap situasi kaptik mas seperti ini dapat terus dipertahankan hingga pelaksanaan pemilu selesai pada 22 Mei mendatang. Situasi produksi aman, terus kita kesini, sama juga ya, kondisinya, kondisi aman, mudah-mudah, situasinya bisa kita pertahan terus, sampai dengan selesai nanti, tanggal 22 Mei. Oke, ini berkat kerjasama Pak Wali Kota, Pak Kajari, Ibu Kajari, KPU, Polres.